Nah ini kan proyek kita tadi sudah jalan di lokal ya Sudah jalan di lokal Jalan lancar Nah sekarang kita mau coba otomasi Kita belajar kita otomasi Otomasi itu kan sebetulnya tergantung dari Apa? Tools Continuous integration yang digunakan Kalau kita menggunakan GitLab Maka disini dia bilang kita harus bikin file yang namanya File-nya File-file Dia bikin file namanya titik gitlab.ci.yml Nah gitlab.ci.yml ini isinya adalah Kita lihat disini Saya juga tidak hafal sintaksnya Jadi disini ada Kita harus mendefinisikan dulu yang namanya Image Image ini adalah Defaultnya dia menggunakan docker image apa Jadi dia jalannya menggunakan docker Kita menggunakan docker image maven Maven 3 JDK 8 Jadi artinya Nanti seolah-olah dia jalan di VPS Yang sudah terinstall maven versi 3 Dengan JDK versi 8 Ini bisa juga kita ganti misalnya Ubuntu atau apa gitu Tapi kan kita mau jalanin Ini kan kalau kita jalankan di secara manual Kan jalaninnya kan gini MVN clean package Gini kan ya Nah ini kan dia jalan nih nanti MVN clean package ini kan jalan Nih dia kan compile Kemudian jalanin Building Compiling Kok dia enggak jalanin test ya Mungkin karena ini Karena enggak ada Kita bikin class file lah satu ya Supaya dia jalan Combo Arti Apa ini Belajar Kita bikin disini Misalnya hello world aja Ini sebenarnya formalitas aja Enggak dijalanin juga Coba kita jalanin Ini karena dia testnya enggak jalan Harusnya dia testnya jalan Nah ini kan baru dia jalanin Banyak kan di survivor plugin Tapi kok dia enggak jalan Testnya Kasih selamat menikmati 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 Nah, ini kita pakai gratisan. Jadi, gratisannya si GitLab itu nanti dia akan create VPS di DigitalOcean. Kemudian nanti dia menjalankan script yang apa. Dia akan meng-copy source code kita ke sana. Kemudian dia menjalankan komen apapun yang kita tulis di dalam script tadi. Kenapa? Yang YML tadi. Scriptnya kan ini, sebetulnya yang kita suruh dia jalankan kan ini. Komennya kan ini. Tapi di sini kita akan mengadakan service lain, external service. Di sini biasanya kalau saya sih untuk setup database. Servicenya pakai Postgres, versi latest. Kemudian di sini ini variable koneksi database-nya. Tapi di sini kan kita nggak konek-konek kemana-mana. Jadinya kita menggunakan si Selenium ini saja. Nah, kemudian kalau berdasarkan contoh ini, kalau yang di sini. Jadi, kita punya service namanya Postgres. Ini akan seolah-olah menjadi satu server baru. Jadi, ada dua mesin nih. Mesin tempat dia jalan. Kemudian mesin kedua yang jalanin database. Yang jalanin service Postgres ini. Postgres kan database ya. Nah, berarti kan harus ada mekanisme buat konek dari sini ke sini kan ya. Biasanya kan kita pakai IP kan. Nah, dia sudah punya sistem di internal. Jadi, kalau ini kita kasih nama servicenya Postgres, maka dia di sini akan bisa diakses dengan hostname Postgres. Betul, makanya di sini nama hostnya adalah Postgres. Nah, kalau kita tadi menggunakan, apa, di sini menggunakan namanya Selenium Standalone ini, maka di sini kita bisa akses menurut dia, ini dengan URL ini. Selenium Standalone Chrome. Nah, jadi ada, ada ininya, ada apa, ada, ada hostnamenya, ya. Nah, tinggal variable ini nanti kita pakai untuk menjadi, menjadi remote ini, menjadi remote apa, remote driver tadi, ya. Coba ini, sebelum jalan-jalan ini. Dia masih nunggu, kali ya. Nah, biarnya aja. Kita sambil kita lihat caranya. Nya, film kan kita belum. Oke. bukan, begitu. Oke. 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 selamat menikmati 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 jadi ini nanti dia juga jalan di sana ini kita kasih cage deh biar ini biar agak cepat menjalankan tes oke nah ini dia harusnya jalan lagi disini nah ini dia jalan oke sementara dia jalan kita lihat ininya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya nah ini failed ya kenapa failed? dia bilang disini failed to run test nah sekarang disini ininya testnya ya testnya ini ini kita arahkan ke remote ke apa ke remote workernya kan ke hub seperti tadi cuma disini hubnya itu nama hostnya kan selenium stand alone chrome ya port 444 nah ini yang tadi kita start servicenya di di tempat tadi ya di tempat apa dengan dengan script yang ini nih dengan baris yang ini kita membuat hostname ini kemudian dia jalan dia expose port 444 jadi ini harusnya bisa kita akses dari sininya coba kita tes defaultnya kan 444 kalau kita gak ganti-ganti bukan kan waktu kita jalanin hub tadi kan java min jar stand alone itu kan 444 kalau misalnya ini kan jalannya di docker ya kalau misalnya pakai gitlab sendiri bisa diarahin ke server sendiri ke hubnya hubnya namanya kan udah pasti kan itu berapa lama gak? bisa jadi ya kalau kalau ngetestnya kan sebenarnya jadi ada dua hal ya maksudnya yang pertama masalah testingnya kalau testingnya kan kita harus harus tahu yang harus ditest apa aja kan maksudnya apa maksudnya tes normal tes boundary cases gitu kan ya tes nilai-nilai yang aneh-aneh gitu itu ada bukunya ada pragmatic unit testing atau apa gitu jadi dia kalau gak salah ada ada akronimnya correct yaitu conformance sesuai outputnya sama ini oh itu apa ya saya lupa itu konsepnya berarti apa ya iya itu konsepnya yang dites itu apa aja kan yang penting kan kita ngetestnya apa aja sih yang harus dites gitu kan boundary biasanya boundary itu ya ujung-ujung misalnya jam 12 malam tanggal 31 tanggal 1 gitu itu boundary terus kemudian nanti dites lagi misalnya apa variasi apa input format misalnya tadi format tanggal gitu kan format angka gitu itu dites itu apa lagi ya ada kok nanti ininya apa ya itu dulu jadi artinya apa saja sih yang harus dites gitu nah nanti setelah itu baru teknis pengetesannya gimana ya itu berarti harus belajar pemrograman sedikit yang tadi buat java itu gitu buat mengotomasi si ininya si siapa si aplikasi tesnya itu gitu apanya end to end kalau saya biasanya sih karena saya programmer saya ngetesnya cuman itu aja sampai query database kayak yang kemarin itu kalau enggak kalau end to end itu apa kalau saya sih belum pernah jalanin nah ini errornya ini dia fail to change window state to maximize current state is normal oke dia bilang enggak bisa di maximize kita harus cari tahu caranya ini felenium chrome headless headless ini artinya tanpa UI jadi kalau kalau tadi kan UI nya kan muncul ya UI nya muncul terus kan kita bisa lihat ini nya cuman kalau dia jalan di server kan enggak perlu kan kita cuman butuh tahu assertnya tadi jalan enggak gitu ya selamat menak Atau gini aja bisa kali Coba kita test Soalnya biasanya karena saya programmer Saya waktunya ya Habis buat ini, buat codingnya Kalau buat ini kan kalau mau diseriusin Kan dia butuh Effort dan waktu juga kan ya Buat sampel datanya, terus buat Skenaryonya gitu Setelah itu kita buat lagi Coding menjadi Otomasinya tadi Jadi sama aja bikin aplikasi baru sih Yang setara Maksudnya Selengkapnya di test Malah justru biasanya Coding buat testing itu Bisa jadi lebih banyak daripada coding Yang ini, aplikasinya Soalnya kalau aplikasinya misalnya kemarin kan kita Bikin Satu form doang Tapi testnya kan banyak kan Ada ya tes Ini, tes ini, tes itu gitu Memang ya itu Lebih banyak ya Nah biasanya kan kalau udah jadi programmer kan Mana, kapan deliver gitu Fitur ini kapan selesai gitu Jadi Nggak bakal sempet dibikin Ya harusnya yang bikin Tester dedicated Kalau saya kan selama ini kan bukan Bukan role nya sebagai tester gitu Jadi Bikinnya ya ala-ala aja gitu Artinya Part time lah Part time biasanya yang dibikin ya itu Apa Happy skenario doang Kalau yang Varian nya kan enggak Yang penting Di input Masuk gitu datanya Nah Variasi-variasi nya kan Nggak ngetes Jadi memang biasanya Kalau Kalau di ini Perusahaan yang Yang ini Kayak apa Starap-starap Biasanya mereka Punya testing department Ya Emang namanya test engineer gitu Bukan tester Test engineer itu ya bikin Kerjanya coding Cuman coding nya kayak Coding seperti ini Coding automation test nya Nah kayak gini kan Harus di Ya memang harusnya bekerja sama Karena kan Untuk Menentukan Ini Pesan error munculnya dimana Terus Ininya Text nya apa Yang keluar itu Tulisannya apa Apakah Ini harus diisi Atau must not be empty Nah itu kan harus Harus disepakati kan Kalau ngga ntar Ngetes nya apa Yang coding apa Yang gak ketemu Padahal fungsinya benar Tapi Karena Apa Yang di assert itu Beda ya Jadi gak ini Gak ketemu Nah ini kalau Konsekuensinya pakai gratisan ya Kita Ngantri gitu Nah ini baru jalan dia Dia pakenya kan Dokter auto scale Jadi kalau ada job baru Disubmit Dia bikin VPS baru Kemudian dia Jalanin disitu Nah ini dia baru dapet runner Ini cage nya gak jalan Jadi setiap kali ngeran dia Download lagi Si ini Harusnya kalau ada cage nya dia Kayak di lokal aja Loh kok 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 gak jalan Loh Udah pas aja Ya berarti jalanin sukses nih Kalau mau lihat Coba kita ini ya Nah ini udah jalan nih Test run 1 Ya Kalau kita mau lihat Kita pakai Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kan kosong ya sekarang ini kita jalanin lagi si ininya nanti kan harusnya dia ngincert satu record ya ya ini dia antri lagi tapi tadi sih udah sukses jadi intinya adalah kita tadi jalanin di lokal ini seperti ini komennya ya jadi kita punya komen di lokal kan ini mpn clean package kemudian jalanin testnya ini kan ya nah kemudian kita dalam menjalankan ini disini ada di testnya itu kita mengakses ke remote web driver ya remote web driver ini diarahkan ke http ini selenium stand alone ini adanya dimana ya ini akan dibuatkan sama si jetlab ci karena kita mendeklarasikan konflik ini nah nanti gimana kalau pakai jenkins di kantor pakai jenkins ya kalau pakai jenkins berarti saya gak tahu caranya dia kalau ini kan dia karena pakai docker jadi dia create on the fly gitu kan begitu dijalanin dia create dulu dockernya si selenium habis itu baru dia jalanin testnya diarahin disana nah kalau pakai jenkins ya paling safe nya sih kita bikin dulu si hub nya itu ya hub nya kita install dulu IP nya udah ditentukan duluan jadi setiap kali jalan selalu diarahkan ke IP itu gitu jadi ini nya tuh udah ditahu tuh diarahinnya kemana nah nanti si hub nya itulah yang akan menjalankan si apa chrome nya jadi begitu di push ya udah dia tinggal 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 jalan aja seperti tadi kan jalan headless headless nanti kalau disininya kita lihat dia sukses ya berarti semua test yang yang itu udah jalan semua dan sudah sukses semua nah ngetesnya kemana ngetesnya ya ini harus punya testing server juga jadi begitu programmernya deploy ke testing server ya kita tinggal ngerun lagi gitu atau kita bisa set kita gabungkan si si coding testing ini dengan source code yang aslinya jadi begitu dia di jenkins jalan deploy ininya juga jalan ngetes ke situ gitu atau kalau di jenkins itu kan bisa ini ya bisa apa bisa dia delay dulu atau dia jalan setiap setiap berapa ini kan setiap jam berapa gitu jalanin aja tes seleniumnya setiap jam satu siang misalnya ya apa sukses gak sukses ya tergantung kondisi testing servernya tapi kan kita dapet reportnya kan continue kan setiap kali dia jalan kalau ada error kan dia kirim report kirim report gitu berarti selama belum diperbaiki programmer ya itu akan ada terus bug report yang sama yang mana ya ini ini kan contohnya gini ini kan kalau misalnya ini saya pasti dapet email kalau dia gagal your pipeline has failed tadi kan gagal ya kita fail berapa kali dapet email nah disini ada ada locknya gitu ya kalau screenshotnya harus di script lagi Pak biar dia ngambil screenshot jadi harus ya nanti bisa lah dicari misalnya selenium gitlab ci send screenshot nah kan dia bisa gini dia bisa attach nanti kan si screenshotnya ada di folder tertentu nah foldernya itu bisa di attach di disininya di email reportnya ini gitu kalau di Jenkins juga bisa nanti kan dia kan tadi waktu kita bikin screenshot kan kita arahin kemana kan nanti kan nama filenya itu kan bisa jadi variable variablenya dikasih ke Jenkins itu sebagai attachment dari bug report ada kok coba Jenkins attachment attachment plugin install email ext plugin in Jenkins nah nanti disini ada yang mana yang mau di attach gitu kemudian enter email setting di Jenkins kalau misalnya di test scriptnya sih gak ada urusan dia pokoknya urusannya cuma mengambil screenshot gitu nah mengirim screenshot ke email ke notifikasi itu tergantung si si itoolsnya kan kayak Jenkins kan malah mau disuruh kirim SMS bisa kirim instant message ya instant message kan telegram bisa kirim telegram whatsapp belum bisa API-nya belum dibuka kalau API udah dibuka sementara juga pasti ada yang bikin pluginnya sabar aja nah jadi gitu sih intinya intinya kalau kita udah bisa jalan disini jadi jalanin ke situ ya nah ini dia jalan kan ini job job succeed ya ini merah-merah karena dia gak bisa cage keliatannya si apa koneksi dia ke AWS lagi error tapi anyway kita lihat aja disini harusnya dia muncul satu ini kan to record soalnya disini sukses nah ini kan ini yang insert kan si Jenkins apa sih GitLab CI dari hasil ini tadi ya gitu jadi ini udah jalan otomatis nih begitu ada perubahan setiap kali commit push kan dia jalan ini kan jalannya tadi kan gak saya jalanin dia otomatis jalan setiap kali ada ada push kan tadi begitu di edit tidak perlu maximize saya push kan dia jalan sendiri kan jadi seperti itu nah nanti kalau ini digabungkan sama source code setiap kali source code nya dipush sama source code aplikasi ya setiap kali aplikasi dipush maka ini jalan nah gitu ya ininya otomasi CI saya